KPU hari ini menggelar rapat mengevaluasi pelaksanaan debat Cawapres. Apakah evaluasi akan membuka ruang lebih besar bagi Cawapres untuk saling berdebat? Atau kita harus puas dengan format yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik OIN Syarif Hidayatulah Jakarta, Gun Gun Haryanto, dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Bajajaran, Kunto Adiwibobo. Selamat petang, Kang Gun Gun. Mas Gunto. Selamat petang, Pak Spakim. Yang pertama, Kang Gun Gun, Anda sebagai panelis di debat pertama saat debat Cawapres, melihat format debat yang ada, riuh soal istilah asing, soal singkatan yang ditanyakan Pak Slon, ini salah satu yang perlu dievaluasi atau tidak menurut Anda, Kang Gun Gun? Ya jelas ya, ini perlu dievaluasi untuk debat ketiga dan keempat serta kelima. Pertama soal formula pertanyaan dari masing-masing kandidat. Itu menurut saya memang perlu menyentuh hal-hal substansial tanpa kemudian terjebak pada hal-hal yang sifatnya instrumental. Misalnya pemilihan diksi yang berupa misalnya akronim begitu ya. Kemudian juga hal yang sangat teknis di lokus tertentu yang sangat spesifik, yang mungkin tidak dimengerti oleh mitra berdebat, termasuk juga oleh kalangan masyarakat yang multistrata. Karena tingkat pendidikan itu beragam dan tidak semua orang juga menguasai bidang-bidang yang sangat teknis, maka pertanyaan dari para kandidat itu harusnya memberi stimulan pada munculnya ide, gagasan, program, dan orientasi ke depan lebih jelas. Dan kita kan sedang mengelaborasi pemikiran dari para mitra berdebatnya. Contoh misalnya tiga pasangan Cawapres kemarin, itu kan diminta sebenarnya bagaimana mereka mengelaborasi sub-sub tema. Jangan kemudian justru yang menjadi persoalan adalah akronim yang kemudian masuk kategori pertanyaan jebakan. Padahal kan substansinya misalnya bagaimana memosisikan Indonesia di bawah kepemimpinannya nanti, siapapun yang terpilih itu dalam konteks misalnya isu-isu yang kemudian diperdebatkan seperti kemarin ekonomi syariah. Dan kemudian yang paling penting adalah juga kita harus ingat debat itu punya dua makna. Pertama makna instrumental, yang kedua makna substansial. Makna instrumental itu tentu terhubung dengan kepentingan para kandidat untuk membangun yang disebut dengan impresi. Ini impression management. Kenapa? Karena kan banyak yang ingin tahu. Dan apakah misalnya komunikasi politik yang dibangun oleh mereka itu mampu menggerakkan, memersuasi pemilihnya terutama yang belum menentukan pilihan atau masih bimbang dengan pilihannya. Itu makna instrumental. Kemudian makna substansialnya adalah bagaimanapun ini jadi bahan pertimbangan yang harus menyentuh hal-hal yang kemudian memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia kehadiran mereka sebagai problem solver. Misalnya di sub-sub tema yang diperdebatkan tadi. Oke. Ada gagasan yang bisa diserap itu intinya ya Kang Gun-Gun. Saya ingin ke Mas Kunto. Mas Kunto kalau dari pandangan Anda soal tadi, tampaknya lebih banyak bukan substansinya yang dibahas. Kalau menurut Anda seperti apa nih evaluasi debat ke depan harusnya? Ya karena memang kita ada di debat yang ditelevisikan dan itu terbatas oleh durasi. Juga format yang supaya di televisi lebih eye-catching, lebih menarik perhatian gitu kan. Sehingga format debatnya ya akhirnya yang seperti kita tonton kemarin. Walaupun tentu masih bisa dimaksimalkan di beberapa tempat gitu ya. Beberapa hal. Misalnya saya sebenarnya ingin sekali ketika ada pertanyaan dari panelis. kemudian kandidat menjawab, itu diperdalam lagi oleh panelis. Kan panelisnya ada di situ. Kayak Bang Gun-Gun itu kemarin kan ada di situ. Kalau memang pertanyaannya yang ditanyakan harusnya itu dibahas kembali oleh panelis. Itu disayangkan tidak ada kesempatan buat Kang Gun-Gun untuk nanyakan kembali ya? Betul. Padahal hadir semua kan ada di situ kan. Jadi seolah-olah panelis hanya pajangan aja Mas gitu. Ini yang kita sayangkan. Jadi pendalaman materi seperti tadi Kang Gun-Gun bilang ada substansi yang akhirnya kena itu jadi enggak dapat. Ini hanya sekedar tontonan belaka akhirnya di dua debat awal ini. Itu yang pertama Mas kalau menurut saya. Dan menurut saya itu yang terpenting sih. Karena panelis itu kan jadi perwakilan masyarakat yang ingin tahu sebenarnya apa yang ada di kepala masing-masing cawapres-cawapres ini untuk Indonesia ke depannya gitu. Oke. Sebelum mendalami soal peran dari panelis dan format. Kang Gun-Gun, kalau soal gestur yang ditampilkan Pak Soan. Contoh yang disorot kan Gibran tuh ada beberapa kali ada gestur menjauh dari podium. Kemudian ada gerakan kan. Itu disorot. Menurut Anda bagaimana soal aturan? Apakah ini perlu dipertegas lagi soal aturan dilarang dalam debat? Atau bagaimana Kang Gun-Gun? Ya menurut saya memang harus ada semacam pemahaman bersama ya. Yang itu bukan hanya disepakati tapi juga dijalankan. Teguran misalnya yang sudah dilakukan itu juga harusnya punya dampak ya. Pada perbaikan-perbaikan. Terutama hal-hal yang tidak terlalu, bukan tidak terlalu, tidak penting ya. Contoh misalnya gerakan tubuh yang bisa merangsang atau memberi stimulasi ya pada halayak. Terutama yang hadir di lokasi debat. Yang kemudian kecenderungannya memantik emosi berlebihan. Itu menurut saya memang perlu disepakati ulang. Terutama untuk debat 3, 4, 5. Karena selain mengganggu jalannya debat yang seharusnya bisa kemudian jauh elaboratif dan tidak terganggu suara-suara yang kemudian kecenderungannya kan bukan hanya tidak etis. Tetapi sebenarnya bisa memantik ya emosi yang sebenarnya tidak penting. Kita sedang berdialektika soal bagaimana misalnya pemikiran-pemikiran calon pemimpin bangsa ini ke depan. Sehingga kemarin dibutuhkan itu verifikasi data, kemudian verifikasi fakta gitu ya. Kemudian juga bagaimana misalnya keberbedaan itu difasilitasi lewat debat yang tentu dibarengi dengan aspek logosnya gitu ya. Argumen, kemudian apa namanya, bukan hanya semata-mata menyentuh aspek emosi. Dan mereka tampil di panggung itu kan menjadi role model. Setiap gerak tubuh ya mereka akan disorot ya sekaligus juga akan memberi semacam stimulan pada siapapun terutama yang hadir yang kemudian emosinya memang terdampak dari kehadiran mereka. Kang Gun Gun, tadi Anda singgung soal impresi. Kalau misalkan strategi dari Paslon memang menampilkan impresi yang pertanyaan trap atau ini sama dengan menguji wawasan. Ini kan sah-sah saja tidak ada yang dilanggar Kang Gun Gun. Ya menguji wawasan itu boleh, tetapi kemudian jangan modelnya, satu pertanyaan yang tentu ya, yang namanya akronim itu tidak semua. Misalnya Mas Kunto ya, kalau saya tanya misalnya dengan akronim yang sifatnya di bidang kesehatan, atau mungkin di bidang pertahanan, atau di geopolitik, atau hukum internasional. Belum tentu. Karena saya dengan Mas Kunto itu keilmuannya komunikasi politik, kan begitu. Itu belum tentu memahami akronimnya. Kalau misalnya mau mendalami substansi ya, bilang aja bagaimana posisi Indonesia jika Anda terpilih atau misalnya menjadi calon pemimpin, kan menyangkut misalnya kebijakan, program prioritas Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, posisinya misalnya dalam landscape politik dunia, terutama misalnya menyangkut misalnya kebijakan ekonomi seharian seperti apa, kan bisa begitu kan. Sebenarnya narasi itu kan menjadi lebih elaboratif, dan persis seperti tadi saya dan Mas Kunto sampaikan, itu menyangkut hal lain yang sifatnya substansial, bukan justru menjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat teknis, dan ya, kecenderungan tidak dipahami oleh minta menjebak. Mas Kunto, ada tadi usulan dari paslon nomor tiga Ganja Pranawo agar tidak dibatasi waktu, peserta bisa saling bertanya langsung, bagaimana dengan format yang seperti itu menurut Anda, Mas Kunto? Ya, sebenarnya itu pantas dicoba, dan beberapa debat, versi debat di dunia juga memungkinkan itu terjadi ya, Mas ya. Tapi kan, kembali lagi, kita butuh moderator yang bagus, kita butuh moderator yang kuat. Kemarin dalam dua kali debat, itu tampaknya moderator cukup permisif dengan misalnya pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik, atau kemudian tidak melakukan klarifikasi ulang seperti soal singkatan. Nah, harusnya kalau singkatan kemudian ditanya, apa maksudnya? Itu nggak usah mengurangi waktu atau peluang. Ini karena belum jelas aturan di KPU-nya menurut Anda nih? Kalau menurut saya, aturannya sudah jelas, tapi banyak lubang yang kemudian bisa dimanfaatkan secara licin oleh Capres maupun Capres yang sedang bertarung. Itu dan berpengaruh terhadap sustansi atau gegasan yang disampaikan, Mas Kunto menurut Anda? Betul, betul. Kita kan dalam debat kan adanya moderator itu penting ya, sebagai traffic nomor satu kan, lalu lintas. Dia yang mengatur lalu lintas. Tidak hanya waktu, tapi juga substansi. Karena waktu kan, kata Kang Gunggun tadi, cuma salah satu aspek instrumental. Tapi yang penting substansinya jangan sampai lewat kan gitu. Akan sangat sayang kalau durasi kita bisa penuhi durasi, tapi substansi justru lewat itu kan yang kita sayangkan. Jadi sebenarnya peran moderator jadi lebih penting di sini. Seperti tadi misalnya yang saya ulas di awal, minta panelis untuk menanyakan lagi, memperdalam lagi. Nah ini soal peran panelis, Kang Gunggun bagaimana sebetulnya peran panelis? Apakah sempat mengajukan juga, boleh dong dilibatkan ketika on air, ketika show-nya berjalan atau bagaimana? Kang Gunggun. Saya itu sejak menjadi panelis debat pilkada DKI, itu selalu mengusulkan hal yang sama bahwa panelis itu, kebetulan kan saya juga panelis pada saat debat pilkada DKI 2017 ya, bagaimana misalnya panelis itu boleh bertanya dan mengkonfirmasi beberapa hal itu akan jauh lebih hidup menurut saya. Kenapa? Karena kan sudah dipilih nih panelis sesuai dengan bidang keilmuan yang relevan dengan subtema masing-masing. Sehingga, contoh ya kemarin, kita kan di karantina tiga hari, menyusun pertanyaan itu sekitar 72 pertanyaan. Kemudian kita berdebat sampai dua hari untuk sampai pada 18 pertanyaan yang akan dimasukkan, disegel dan dimasukkan ke KPU. Itu saja perdebatannya meskipun pertanyaannya pendek didengar oleh publik, tetapi yakinlah pula apa namanya pembahasan, data, fakta, kasus, itu masing-masing bisa tiga halaman, satu pertanyaan. Yang artinya, sebenarnya kita kaya data, kita kaya kajian, termasuk standpoint tertentu. Itu yang disayangkan, yang tidak dilibatkan ya, Kang Gun-Gun. Makanya, kalau misalnya mau kita menyentuh format debat yang jauh lebih baik, itu segmen dua dan segmen tiga yang kebetulan memang diproyeksi bagi panelis, itu diperkenankanlah panelis bertanya. Ini hari ini masuk di rapat nih, Kang Gun-Gun, masukan-masukannya. Bagaimana Mas Kunto optimistis dengan adanya rapat evaluasi hari ini, akan ada sesuatu yang berbeda di format debat selanjutnya atau bagaimana Mas Kunto? Ya, kita berharap ada sesuatu yang berbeda, tapi saya agak khawatir karena ini kan urusannya kalau dengan televisi, dengan KPU, jadi lebih teknis kan daripada substansi akhirnya gitu. Ini yang saya khawatirkan, tapi saya sih berharap dari rapat evaluasi ini, ada perubahan yang substantif gitu. Jadi misalnya tadi pelibatan panelis, moderator yang lebih bagus dalam mengatur trafik, lalu ketiga soal singkatan itu diperkenankan untuk kemudian mengkoordinasi maksudnya apa. Karena kan belum tentu pertanyaan Anda dengan apa yang saya persepsikan jadi sama. Jadi berbeda dan klarifikasi. Singkat saja ya, Kang Gun-Gun. Sebenarnya sih memungkinkan, Kang Baim, kenapa? Karena kalau misalnya durasi waktu 120 menit, segmen 2 itu kan bisa kemudian panelis bertanya. Kemudian kandidat menjawab. Nah nanti kalau mau memperdalam panelis itu di segmen ketiga. Kan sama aja sebenarnya. Ada formulasi kocok-kocoknya seperti apa diaturnya itu nanti dalam rapat hari ini, kita akan tunggu seperti apa hasilnya. Terima kasih. Kang Gun-Gun Herianto, Mas Kunto Adiwobo, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini.